Oke sobat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama dengan Hazan Maghrib saya coba melihat-lihat suasana ini di belakang kota Sukabumi ini di kawasan Salakaso Kulon dalam sakti jalan dalam sakti ini tadi saya masuk di jalan Salakaso ya di samping apa itu perumahan nah ini ada rel kereta saya juga baru-baru pertama kali makanya saya pengen coba Oh ada rel kereta nih ah ini ternyata saya baru ketemu jalan ini pas maghrib ya sobatnya Oke dua hari saya tidak tiga hari ya tidak punya video tidak pun video baru nah ini juga tidak sengaja karena melihat suasana saja apa kabar untuk semuanya semoga sehat selalu semakin sukses ya sobatnya ini katanya tembus di jaru lingkar selatan dari depan itu ada pemakaman umum sobat aduh saya harus permisi-permisi Hai ada kucing ini waduh kalau malem nggak tahu dah tuh kuburan tuh kuburan umum jadi nggak ada pembahasan ya sobatnya saya hanya nyapa saja buat sobat-sobat yang belum saya kunjungi ini berapa hari ini karena memang ada kesibukan kesibukan kebutuhan ya jadi jeda jeda dulu bikin kontennya ya ya begitulah nama juga kehidupan sobat aduh kadang Hai naik pasang surut ada mesin besar nih enggak tahu ditembusnya dimana Hai nanti kalau ketemu dengan tembusannya saya akan coba nanti masuk dari depan kapan-kapan uh banyak mobil ternyata lumayan jauh juga nih ada ada yang rimbun-rimbun juga sobat tuh nah ini rimbun-rimbun ada pohon bambu ternyata jauh juga sakira langsung tembus aja ke jalur lingkar selatan tadi saya nanya dulu sebelum Star itu ini kemana tembusnya katanya bisa ke jalur lingkar selatan Oh ternyata iya nih kok kesini sih sobat Hai haduh Hai kayaknya cek andam nih hai 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 kalau kesana saya akan ambil kesini ini saja nih Hai sambil ke kiri mudah-mudahan ini ke jalur lingkar selatan tidak jauh Hai Oke ternyata ini sobat jadi nggak jauh dari apa jalan ke cendam ya cendam apa mana ya cendam bener saya harus balik arah saya harus balik arah dulu oke ke jusken nah ternyata jalannya tembus ke sini sobat tuh ke jalur lingkar selatan yang keluar di cendam tadi jalan Selakasokulon kalau tidak sudah salah masih termasuk kecamatan Ciberem juga sih biasa habis nganter hehehe begitulah sobat ya ya daripada saya nggak upload video ya seperti inilah suasana sore dari selakasokulon tapi tidak full ya tidak fullnya tidak full begitu masuk saya pertengahan karena ngelihat sawah-sawah aja ternyata di balik Hai bangunan Hai perumahan Ciberem ya tadi Hai di belakang perumahan Ciberem Puri Ciberem Hai masih banyak sekali hamparan sawah yang sangat luas Hai saya ambil kanan ya ke arah IPB hai 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 magrib jadi saya menuju pulang aja biasa ini jalur selakasok ataupun yang akan mengarah ke jalan Garuda Baros suasana sore ini Maghrib Maghrib saya harus Hai segera pulang Hai jadi begitu sobat dua hari Amp tiga hari ya setidak upload video Hai karena enggak ada semuanya Hai waktunya Hai biasa lah ada pekerjaan sedikit-sedikit saya ngoret ngoret galeng Hai macu kebon kebon batur hahaha ya kadang kalau kalau apa namanya bercerita tentang perjalanan itu ada kalanya menyedihkan ada kalanya juga membungahkan sekarang sudah musim hujan nih sobat nih Sukabumi pokoknya durcur ya kalau bahasa Sundanya asal bedug duhur ya kita jam 1 jam 2 langsung hujan ngegebret hujan badag jadi nggak bisa kemana-mana kalaupun mau konten ya harus pagi-pagi sekali sementara pagi-paginya harus menjalankan dulu aktivitas yang wajib jadi terbengkal lain sementara ya jadi belum bisa keluar kemana-mana pokoknya nanti tunggu saja eh mudah-mudahan secepatnya saya bisa menyelesaikan PR ada PR yang membingungkan karena yang nggak sih nggak musingin ya karena ini memang hal yang biasa lah dalam hidup dijalani aja dengan senang hati dan ikhlas oke sobat seperti itu ini sudah mau sampai ke Rancakadu nanti saya mau belok karena saya sudah hampir sampai ke rumah sampai jumpa di video berikutnya mohon maaf apabila saya terlambat untuk mengunjungi sobat-sobat karena memang kesibukan yang tidak bisa apa waktunya itu eh kadang kalau selepas pulang itu suka capek ya tidak pegang-pegang HP langsung tidur kadang-kadang kalau lagi nonton video temen kadang-kadang saya suka tertidur begitu ya sampai lupa berkomentar seperti itu sobat ini saya sudah sampai gerbang tempat dimana saya tinggal terima kasih semoga saya selalu buat semua-semuanya sehat sukses ya pokoknya tetap semangat abuduan TV akan tetap apa namanya selalu berkunjung dikala ada waktu yang senggang akan menyempat-nyempatkan lah begitu-begitu ya sobat meskipun ada kesibukan sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh